Sementara itu, Isak Tangis mengiringi pemakaman dua jenazah korupan ledakan pabrik kembang api di Kosampi, Kabupaten Tanggerang, yakni Ade Rosita dan Oleh. Kedua jenazah dimakamkan di pemakaman warga di Kampung Cisitu, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Pagi. Isak Tangis keluarga mengiringi pemakaman dua jenazah asal Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yakni Ade Rosita dan Oleh, korupan ledakan pabrik kembang api di Kosampi, Kabupaten Tanggerang. Kedua jenazah bersaudara yang sudah teridentifikasi tersebut dimakamkan secara berdampingan di pemakaman warga di Kampung Cisitu, Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Pagi. Haru dan duka mendalam dari sanak saudara korban dan warga menyelimuti suasana pemakaman. Isak Tangis keluarga korban pun pecah saat peti jenazah akan dimasukkan ke liang lahat. Untuk selanjutnya, kami sedang menunggu proses identifikasi yang tiga orang lagi keluarga kami, yaitu saudara Naya Sunarya, 28 tahun, saudara Gunawan, 17 tahun, saudara Eka, 24 tahun. Tiga jenazah asal kecamatan Cililin yang sudah teridentifikasi dan selesai dimakamkan Rabu ini, diantaranya Aderosita dan Oleh, warga Kampung Cisitu, Desa Batu Layang, dan Iyus Hermawan, warga Kampung Tegalega, Desa Mukapayung. Baru punya surat-surat aja, yang ditirim sama anda di bawah, sama paru lahat. Terus keinginan dari keluarga apa ini Pak? Keinginan dari keluarga, yang penting kita udah selesai, dikemburkan, kita menuangkan supaya jangan lainnya jangan terjadi lagi. Jangan terulang lagi. Sementara itu, dari enam korban tewas asal Cililin, tiga diantaranya belum teridentifikasi. Tiga korban tersebut yakni Sunarya, Ega, dan Gunawan. Keluarga dan kerabat pun berharap ketiganya dapat segera teridentifikasi dan dikebumikan.